oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa se-indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini oke baik para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan dan kesempatan kali ini saya mau melakukan pemumpukan jambu madu sistem tabu lampat ya di usia 110 hari setelah tanam kita menggunakan pupuk NPK punskah kita pupuknya NPK punskah ini di fase vegetatif atau fase pertumbuhan dan di fase pertumbuhan akar daun batang perpanjangan batang dan lain-lain kita gunakan NPK punskah oke sebelumnya jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat oke baik kita lakukan pemumpukan pemumpukan yang kedelapan di usia 110 hari setelah tanam dengan kondisi tanaman seperti ini ya di batang-batangnya ketinggiannya ini merata ya ini kita lakukan setelah kita lakukan pemruningan kita pruning kita pangkas batang daun yang yang kurang atau kita maksud saya pemangkasan atau pruning tunas air dan daun-daun yang apa kita tidak perlu itu atau daun yang bertempat di batang yang tua kita pangkas di agar cahaya bisa masuk dan ini membuka pori-pori batang agar lebih cepat besar membesar jadinya kalau batang produksi ini kokoh nanti buahnya bisa maksimal di usia 110 hari ketinggiannya sekarang mencapai saya ukur ini apa namanya satu jengkal itu satu satu jengkal saya adalah serata 20 cm ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan nah kalau yang ini coba saya ukur satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan berarti ini lumayan 180 cm 1,6 1,8 nah kurang lebih segitu ya ini sama dengan tadi agak lebih tinggi sedikit ini 1,7 mungkin nah jadi ini sudah saya pruning jadi batang-batangnya sudah di pruning dibentuk dari awal jadi bibit yang bagus dibagi teman-teman yang mungkin ingin instan memiliki jambu atau tanaman jambu madu secara tabu lampor atau tanam dilahan langsung kami menyediakan banyak nanti diusia dewasa setelah ini usia dewasa nanti diborongkan ya dijual borongan langsung jadi ya instan ya lakukan di lakukan pemumpukan untuk merangsang pemumpukan nanti langsung karena usianya sudah sudah dewasa kalau yang sekarang ini masih belum ya masih usia 110 hari setelah tanam lagi kita lakukan pemumpukan ya jadi saya ulangi jadi di setiap video biar nggak lupa di saya ulangi ya nanti biar yang penonton baru biar tahu cara bagaimana caranya untuk perawatan jambu madu pola tabu lampor untuk pemumpukannya jadi kita pemumpukan dari sistem timbun ya kita gali buatkan parit kecil jangan di dekat pangkal pohon ya agak jauh dari pangkal pohon kita buatkan parit melingkar kemudian kita taburkan satu sindok makan untuk TSP untuk NPK ya dan rotasi pemumpukan diingat rotasi pemumpukan itu dua minggu sekali dua minggu sekali bubuknya untuk fase pertumbuhan ini kita gunakan NPK dua minggu kemudian NPK dua minggu kemudian bubuk TSP dan KCL nanti bisa dilihat di video selanjutnya ini pemumpukan yang ke-8 berarti nanti pemumpukan yang ke-9 dua minggu kemudian dua minggu kemudian kita gunakan TSP dan KCL jadi NPK NPK TSP KCL dua minggu NPK dua minggu NPK lagi dua minggu kemudian baru TSP dan KCL begitu seterusnya sampai kapan sampai ketika pohon ini sudah menjelang dewasa kita melakukan pemumpukan yang berbeda dengan yang biasanya jadi ikuti terus video kami biar enggak biar enggak terlewat jadi kalau teman-teman yang ingin mengikuti dari awal saya sudah buatkan videonya dari part 1 part 1 sampai dengan yang sekarang ini yaitu sekarang part 16 ya jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti atau ingin belajar untuk ilmu dasar jambu madu yaitu perawatan budidaya jambu madu baik sekala rumah atau sekala kebun atau tabu lambat atau tanam di lahan langsung kalau perawatan awalnya ini kurang lebih sama ya jadi diikuti dari part 1 sampai dengan yang sekarang itu part 16 nanti bisa disimpulkan bisa tahu kesimpulannya bagaimana caranya perawatan atau budidaya jambu madu atau diterapkan di jenis jambu air yang lain itu sama jadi kurang lebih sama jadi dilihat jangan dilewat lewati jangan dilewat lewati ini agar tidak silangsur informasinya oke sekarang kita lakukan pemupukan yaitu satu sendok makan ya satu sendok makan jadi ingat rotasinya dua minggu sekali ya pemupukan dua minggu sekali di fase pertumbuhan ini kita gunakan rotasi pemupukan dua minggu sekali dan pupuknya itu NPK kemudian MPK dan terus TSP KCL jadi dua minggu kita pupuk NPK dua minggu kemudian NPK lagi dua minggu kemudian TSP dan KCL jadi fungsinya itu beda oke nanti di usia dewasa ada pupuknya beda lagi oke seperti ini dan kita jangan lupa kita apa namanya apa namanya apa namanya kita gemburkan tanah gemburkan tanahnya oke biar enggak terlalu padat biar akar nanti bisa lebih leluasa untuk menembus tanah tanahnya ini belum penuh ya akarnya belum penuh masih usia 110 hari belum penuh ini walaupun ini dibiarkan sampai 21 tahun setengah ini enggak apa-apa atau dipindahkan ke lan langsung malah bagus oke seperti itu oke cukup sekian video dari kami nanti jangan lupa subscribe channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat